Assalamualaikum teman-teman Welcome back to the my channel Petani Fajar Sebelum nonton video ini Ayo yang belum subscribe Monggo di subscribe dulu Oke teman-teman Jadi sesuai di judul awal tadi ya Ini saya akan menjelaskan Sebenarnya boleh atau enggak sih Kalau misalnya Kita aplikasi pesticida Baik itu fungisida Insektisida Nah dicampur dengan nutrisi teman-teman Selama ini banyak yang Masih bingung mungkin ya Karena ada juga yang berpendapat Oh ini enggak boleh berbahaya Nanti bisa gini-gini-gini Tapi ada juga orang yang Sering melakukan itu teman-teman Nah oke teman-teman Jadi di video kali ini Kita kupas tuntas Masalah pencampuran Pesticida dengan nutrisi ini ya Teman-teman Jadi mohon disimak Sambil ngopi Rokoknya dulu disumet Nah oke teman-teman Kalau menurut saya Pribadi ini ya Karena saya Sering melakukan pencampuran Maka dari itu saya katakan Boleh teman-teman Kita mencampur Pesticida Baik itu fungisida Insektisida Ditambah dengan nutrisi Teman-teman Dengan artian nutrisinya Nutrisi khusus semprot ya teman-teman Jangan nanti pupuk Yang harusnya ditabur Kita aduk Kita semprotkan Itu Kalau menurut saya Kurang efektif teman-teman Tapi kalau misalnya Nutrisinya khusus nutrisi semprot Yang bisa diserap lewat daun Itu saya katakan Boleh teman-teman Asalkan Kita harus mencampurnya Dengan cara yang tepat Teman-teman Nah kayak saya ini teman-teman Saya ini selalu Mencampurnya Memakai dua ember Teman-teman Misalnya Fungisida Insektisida Campur Kemudian Nutrisinya Saya pisah teman-teman Nanti Pas mau masukkan Kedalam tanki Baru saya campur Kenapa seperti itu Nah jadi ini menurut pengalaman saya Ya teman-teman Saya pernah mencampur Adukan Kan saya kalau nyemprot Kayak gini teman-teman Misalnya saya habisnya Sepuluh tanki Saya Ngambilnya dari gayung dulu Teman-teman Sepuluh gayung Nah nanti Kalau misalnya Mau masukkan ke dalam tanki Baru Satu embernya Itu Saya kasih Satu gayung Satu gayung Mungkin yang sudah lama Mengikuti saya Sudah paham ya teman-teman Jadi Waktu dulu Sudah lama Saya pernah punya pengalaman Teman-teman Nah waktu itu Saya mencampurnya ini Antara fungisida Insektisida Kemudian Nutrisinya Saya campur Jadi satu ember Teman-teman Nah karena saya Belum punya pengalaman Makanya Awalnya Tidak apa-apa Teman-teman Lancar-lancar saja Tapi Ada suatu saat itu Terjadi Penggumpalan Teman-teman Kayak Dodol Jadinya Menep dia Di bawah Tidak bisa Tercampur Sempurnya dengan air Nah itu Saya bingung Teman-teman Ini sudah Saya aduk Sekian banyak Ya Sudah misalnya Sepuluh tanki Sudah terlanjur Saya aduk Sudah masukin Semuanya Kok Jadinya Ngendap Seperti ini Wah Bingung saya Teman-teman Mau saya semprotkan Tapi kok Hasilnya Adukannya Seperti ini Kemudian Mau saya buang Kok sayang Kan sudah keluar Uang banyak ya Teman-teman Untuk beli Racunnya itu Kebetulan itu Sudah Saya masukkan Semuanya Pertama Fungi Kemudian Insek Pas Yang terakhir Saya masukkan Nutrisi Wah Berubah total Ya teman-teman Nah setelah Saya telah Setelah saya Teliti Disitu saya Mempunyai Kesalahan Ada Insektisida Yang berbentuk Minyak Teman-teman Atau Dikode Kemasannya itu EC Makanya Antara Formulasi EC Dengan Nutrisi itu Kalau bisa Jangan dicampur Satu adukan Teman-teman Nah makanya Saya antisipasi Seperti ini Saya pakai Dua ember Untuk Pestisidanya Sendiri Dan nutrisinya Juga sendiri Teman-teman Gak apa-apa Kita agak repot Bawa dua ember Untuk pengadukan Asalkan Aman Gak kayak gitu Kalau dulu itu Ya terpaksa Saya semprotkan Teman-teman Entah itu Fungsi Entah tidak Bentuknya itu Kayak jelly Teman-teman Udah gak bisa Larut lagi Kenyal dia Nah jadi Seperti itu ya Teman-teman Kalau ada yang Bertanya Kenapa kok Saya ngaduknya Pakai dua ember Kemudian Kok masukin Apa namanya Racunnya itu Kok banyak sekali Jadi ya seperti itu Teman-teman Saya ngaduknya Sekaligus Misalnya Sepuluh tanki dulu Baru Habis itu Saya bagi-bagi lagi Kalau misalnya Saya ngaduknya Satu tanki Satu tanki Lama Teman-teman Apalagi gak ada Kernetnya ya Kalau ada kernetnya sih Mau-mau saja Nah jadi itu ya Teman-teman Jadi kesimpulannya Antara Pestisida Dengan nutrisi Itu sebenarnya Boleh Dicampur Teman-teman Karena manfaatnya Banyak sekali Yang pertama Kita efektif Dalam Pekerjaan Ya teman-teman Sekaligus Coba Dibayangkan lah Teman-teman ya Kalau misalnya Kita nyemprot Untuk funginya Sendiri Kemudian Insektisidanya Sendiri Kemudian Nutrisinya Juga Sendiri Nah itu Bakalan lama Sekali Teman-teman Apalagi Yang nyemprotnya Habis Lebih dari Sepuluh tanki Bahkan Ada yang Dua puluh Tanki Itu Kalau misalnya Kita semprotkan Satu-satu Ya gak siap-siap Teman-teman Masa kita Tiap hari Mau gendong Mesin Haja mesin Semprot ya Untuk nyemprot Tiap hari Ketanaman Kan Jadinya Kalau kita Mencampurnya Jadi satu Penyakit Kita Atasi Kemudian Hama Kita Atasi Dan juga Kebutuhan Makanan Untuk tanaman Juga terpenuhi Teman-teman Jadi sekali Jalan Bisa langsung Semuanya Kita Atasi ya Teman-teman Memangnya Kita kerjaannya Cuman nyemprot Aja Kan ya Lempoh Bunda kita Ya Gendong mesin Terus Teman-teman Nah oke Teman-teman Jadi itu ya Menurut pengalaman Ya alhamdulillah Selama ini Dengan cara ini Saya mencampur-campur Semuanya itu Alhamdulillah Berhasil ya Teman-teman Asalkan Kita tahu Seluk beluknya Ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin itu saja Pengalaman yang bisa Saya sampaikan Kepada teman-teman Kalau ada kurangnya Saya mohon maaf Ya kalau masih ada Yang kurang paham Monggo Di komen Kemudian Saatnya saya bilang See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax